Kawan-kawan yang saya tintai, saya dan Ibu Menkyo mendampingi yang terhadap Bapak Presiden menerima Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Bapak Andreas Erickson. Ini Pak Andreas, tadi kami berbicara tentang bagaimana kerjasama MOU antara Indonesia dan Norway melalui Menteri Lingkungan Norway dan Menteri LHK-nya Indonesia. Sasaran utamanya adalah Forest and Other Land Use Netsing 2030 dan tadi diceritakan sudah ada juga dukungan konkret atau kontribusi sebagai prestasi aksi iklim Indonesia sebesar 156 juta USD itu kira-kira setara dengan karbon 30,2 juta ton. Beberapa hal tadi dibicarakan, tadi yang menurut Bapak Presiden juga apil kepada Norway untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit. Tadi kita menyampaikan bahwa hal-hal seperti itu sudah kita tangani dengan baik selain itu juga tentang metodologi di dalam inventory sekarang yang oleh AUDR regulation itu sedang ditata mengenai pendataan dan land inventory-nya. Jadi Indonesia juga mengkritisi metode land inventory-nya dan ini sedang terus kita kerjakan. Mungkin Pak Erickson, you will say something. For all of you, first and foremost, thank you to Ministers Nirbaya and Mulyani for some fantastic days here in Indonesia and also for the President to taking the time to discuss and talk with us. Norway, we are very proud of the partnership and the collaboration together with Indonesia. And that's because Indonesia has achieved significant, magnificent results regarding deforestation the last couple of years. What has been achieved here in reducing deforestation by 90% and also rehabilitating, staking a very ambitious course towards the following NetSync 2030 target is really something that the world should and needs to know about because it demonstrates that when you work together when you have the right types of leadership and when you build the right types of institutions it's really possible to do something. And to do something, that is what we need together to do both in the space of climate and the nature. And then I'm also very glad that the Ministers took me on a fantastic field trip to Sumatra yesterday that we were able to see the orangutans. You have a truly beautiful country. I could have stayed much longer so I guess I'll have to come back at a later stage because we've had some fantastic days here also talking about all the opportunities that lies ahead of us how we can continue building on the partnership through the MOU signed in 2022 to continue together on the path that we both want to walk and to demonstrate for other countries that is possible to do. So thank you for the President for receiving us here for the Ministers to spending time with us discussing with us, having fruitful talks and also to Indonesia for hosting us in such a magnificent way. Thank you very much. That's true. Kawan-kawan, Pak Eriksen ini tiba hari Jumat sore, landing jam 3. Kemudian jam 7 malam langsung melihat laboratorium intelijennya penegahan hukum KLHK. Kemudian pagi-pagi kita di... Yang paling penting ini karena Menteri Keuangan baru pertama kali ke lapangan dan kita melihat kondisi lapangan yang cukup berat. Ada di Taman Nasional Gunung Loeser yang bagian Sumatera Utara. Kan kira-kira 10% areanya ada di Sumut. Selebihnya di Aceh, terlalu berat kalau masuk ke Aceh. Kita ambil agak di pinggir, tapi itu pun cukup berat. Sambil lihat mangrove. Karena terkait juga dengan pekerjaan di lapangan, terkait masyarakat, terkait dana lingkungan hidup. Maka kita minta katatan dari Ibu Menko. Teman-teman, saya diajak Bu Siti dan Pak Andreas untuk melihat tempat pentangkaran orang hutan. Ini sebetulnya sebagai bagian dari yang tadi disampaikan. Pemerintah Norwegia adalah salah satu negara yang memang memberikan perhatian terhadap bagaimana pelaksanaan Indonesia sendiri ya, komitmen untuk tadi forest dan land use dan penurunan CO2. Dan mereka, seperti kita ketahui, telah mem-pledge 1 bilion USD. Yang selama ini hanya bisa di-withdraw kalau ada performance-nya. Makanya disebut result-based payment. Dalam hal ini, sejak 2014, tadi yang disampaikan oleh Minister Andreas Eriksen, adalah Indonesia mampu menurunkan deforestasi dan mampu mencegah berbagai kejadian yang memperburu kondisi. Makanya CO2 reduction-nya itu bisa dihitung. Dan dari perhitungan ini, 2014 hingga 2016, ada penurunan CO2 sebanyak 20 juta ton yang kemudian dikompensate dengan payment melalui Red Plus. Itu yang kemudian dikelola oleh BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Minister Eriksen mengetahui sebagai Indonesia Environmental Fund. Nah, yang paling penting ini BLU BPDLH, yang ada di bawah Kementerian Keuangan, tapi pengarahnya ada BUSIPI, ada berbagai menteri yang lain. Itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu mendeliver secara efisien, akuntabel, transparan dana-dana tersebut berdasarkan result. Dan ini tentu membuat kita makin mampu untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri. Seperti diketahui, BPDLH itu tidak hanya menerima dana grant dari Norway, tapi juga ada dari Bank Dunia, dan dari filantropis yang lain. Namun juga mengelola dana APBN. Jadi ini bukan karena kita kemudian meminta dari luar, APBN negara tetap hadir, ada dana dalam hal ini untuk pencegahan mengenai dana bencana, itu 7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH, dan juga mereka mengelola dana repulsasi. Tapi yang paling penting adalah persepsi dari Minister Eriksen mengenai leadership, tata kelola dalam hal ini governance, dan kemudian trust yang muncul terhadap governance dan the way we manage the fund berdasarkan result. Dan itu menggambarkan tidak hanya it's not about money, but most importantly reputation of Indonesia untuk bisa menjaga lingkungan hidup kita sendiri. Karena itu penting untuk rakyat kita. Nah yang paling penting di dalam penggunaan dana adalah termasuk untuk para masyarakat sekitarnya. Jadi mereka dari sisi aktivitas ekonomi, sosial, seperti yang kemarin kita lihat di Taman Nasional Loser itu, Bukit Lawang, itu banyak sekali masyarakat yang aktivitas ekonominya baik, namun juga mereka tetap bisa menjaga lingkungan. Itu adalah salah satu yang menjadi titik tolak. Mungkin dari kami, dari Kementerian Kon, akan terus menjaga dan mendukung BPDLH ini. Terima kasih. Saya kayaknya mesti nambahin deh sedikit, karena tadi Bu Menkyo nyebut-nyebut penurunan emisi. Saya mungkin harus melaporkan bahwa emisi aktual itu kan artinya emisi yang keluar karena aktivitas seluruh sektor. Jadi dari kehutanan, dari kebakaran hutan, dari energi, dari industri, dari sampah, dan lain-lain. Itu dari tahun ke tahun itu naik. Tapi yang harus dihitung adalah emisi dibandingkan dengan kalau kita kagak ngapa-ngapain. Sekarang kan kita banyak kebijakan, Bapak Presiden ada kebijakan ini, kebijakan itu, sehingga emisinya bisa dikurangin. Nah saya mau kasih datanya dikit. Dari tahun 2020, emisi kita yang turun itu 945 juta ton. 2020. 2021, 889 juta ton. 2022, 875 juta ton. 2023 lagi dihitung, tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya, karena El Nino kemarin 2023 cukup berat, tapi masih bisa dikelola. Jadi tetap masih di atas 810 juta ton. Artinya, ini kalau dipersenin nih, 48, 43, 41, 40-an persen. Dia masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89. Kalau ada kerjasama internasional, bisa 43 persen targetnya. Yang diberikan oleh Norway tadi, yang Bu Menkyo bilang prestasi kita, kinerja kita, itu memang sesuatu. Tapi dia cuma bisa kasih kita penilaian itu untuk 30,2 juta ton. Padahal kita nuruninya 800 juta lebih, jadi masih banyak ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, saya bersama Menteri Keuangan dan kawan-kawan di tim KLHK dan Kementerian Keuangan itu mencoba menjelaskan ke luar negeri bahwa lihat yang dikerjain Indonesia udah banyak. Jadi kinerjanya harusnya mendapat apresiasi. Kira-kira begitu ya gambarannya. Terima kasih ya. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.